Sementara itu, tim gabungan BKSDA dan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menggagalkan upaya penyelundupan organ satwa dilindungi. Satu orang tersangka diamankan berikut barang bukti. Upaya penyelundupan organ-organ satwa dilindungi, khususnya Harimau Sumatera, diperlenggalkan petugas kepolisian sektor kawasan pelabuhan KSKP Bakauheni. Bekerja sama dengan tim gagung BKSDA di seport interdiction pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dalam penanggapan ini, polisi mengamankan barang bukti di antaranya satu kepala Harimau Sumatera, dua kepala kijang yang telah dikeringkan, 203 gigi beruang madu, 120 kuku beruang, 30 gelang, dan 5 cincin yang terbuat dari gading gajah. Terdapat juga 14 pipa rokok yang terbuat dari tulang duyung atau dugong, 5 dompet, dan 1 peci yang terbuat dari kulit Harimau Sumatera. Barang-barang bukti ini berhasil diamankan ketika akan dikirim ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggunakan jasa pengiriman paket. Polisi juga menangkap seorang pelaku yakni Beni Susanto, warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan pembeli organ tubuh hewan di lindungi ini. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia membeli kulit Harimau Sumatera dan organ tubuh hewan lainnya dari seseorang di Sumatera Selatan. Satu lembar kulit Harimau Sumatera yang masih utuh dibeli dengan harga 10 juta rupiah. Terus ini tangkapnya gimana sih? Harimau ini bisa ditangkap? Nggak tahu. Kamu beli juga? Iya. Berapa belinya? Yang beli itu kepala 3 juta. Sampai saat ini, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang menyelundupkan organ satwa di lindungi ini. Kita lakukan kontrol delivery, di mana seperti biasa kita lakukan cek, baru kita kontrol delivery, dan ditemukan satu orang tersangka dalam hal ini warga jawaban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku penyelundupan kulit hewan di lindungi itu akan dicerah dengan pasal 21 ayat 2 tentang konservati sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancaman pidananya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Destian Syah melaporkan untuk NET.